Pihak kepolisian melakukan persiapan terkait arus mudik lebaran tahun 2018. Polisi melakukan pemetaan daerah rawan yang akan menjadi perhatian selama lebaran. Kakor Lantas Irjenpol Royke Lumoa mengatakan daerah rawan yang menjadi perhatian adalah Brexit, tol Krapiak serta tol Tinggir di Semarang. Liburan Idul Fitri setiap tahunnya menimbulkan kepadatan baik arus mudik maupun arus balik. Pihak kepolisian juga meninjau kesiapan pembangunan infrastruktur termasuk perbaikan jalan tol dan jembatan. Saya pikir Brexit masih sedikit ada, kemudian geringsing masih ada juga. Kemudian pokoknya exit-exit ya, rem on. Dan berakhir di Semarang. Semarang dia akan ketemu tol Krapiak. Di ujung-ujung pertemuan itu, itu cukup rawan. Termasuk di Salatiga, di apa namanya, pintu tingkir. Ini juga rawan, karena dia keluarnya T gini ya. Simpang tiganya T, pertantisipasi. Di Jawa Timur pun di Simpang, mana? Mengkrenk juga ini masih rawan. Termasuk flyover, sorry, termasuk persimpangan sebidang di Pasar Tonjong. Pasar Tonjong itu... Terima kasih telah menonton!